Sekitar 70-80% kasus abses submandibula ini disebabkan oleh infeksi pada gigi Dan ternyata abses submandibula ini lebih sering terjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abses adalah kumpulan pus atau nanah yang terletak pada satu kantong yang terbentuk dalam jaringan yang disebabkan oleh suatu proses infeksi Baik itu disebabkan oleh bakteri, parasit, atau benda asing lainnya Abses ini sendiri terjadi karena bentuk pertahanan tubuh yang bertujuan untuk mencegah agen-agen infeksi menyebar ke bagian tubuh yang lainnya Bersama saya D.P.P. Briani, perawat yang bekerja di kamar operasi Kali ini saya akan membahas mengenai abses submandibula Abses submandibula ini merupakan suatu peradangan yang tentu saja disertai dengan pembentukan pus pada daerah submandibula Posisi submandibula itu sendiri terletak di bagian ini Pus itu sendiri merupakan suatu kumpulan sel-sel jaringan lokal yang mati Kemudian sel-sel darah putih, organisme penyebab infeksi, dan juga sel-sel darah merah Abses submandibula ini merupakan suatu infeksi pada bagian leher bagian dalam atau deep neck infection Pada umumnya sumber infeksi pada ruang submandibula ini berasal dari proses infeksi dari gigi Dan bisa berasal dari infeksi dari dasar mulut, infeksi pada bagian paring, kelenjer limpa, submandibula Dan mungkin juga kelanjutan infeksi dari ruang leher dalam yang lainnya Sekitar 70-80% kasus abses submandibula ini disebabkan oleh infeksi pada gigi Dan ternyata abses submandibula ini lebih sering terjadi pada laki-laki dibandingkan dengan perempuan Gejala yang sering dialami oleh pasien dengan abses submandibula ini adalah tentu saja Pembekakan di daerah dagu atau di bawah lidah yang bisa disertai dengan demam Nyeri Nyeri ini sangat dirasakan jika ditekan dan terasa hangat pada daerah pembekakan Kemudian pasien dapat mengeluhkan kesulitan untuk membuka, menggerakkan dan menutup mulut Atau biasa disebut dengan trismus Dan nanah yang berkumpul di daerah lidah ini akan mendorong lidah ke atas dan ke arah belakang tenggorokan Yang akan dapat menyebabkan masalah pernapasan Untuk menentukan abses submandibula ini Dokter biasanya akan melakukan pemeriksaan fisik Juga memeriksaan secara pemeriksaan penunjang lainnya Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan untuk mengetahui ukuran dan jenis absesnya itu adalah Dengan melakukan pemeriksaan secara radiologi, USG, CT scan, MRI Dan melakukan pemeriksaan laboratorium untuk melihat peningkatan jumlah sel darah putih dalam tubuh Sementara untuk penanganan dari abses submandibula ini Dapat dilakukan dengan tindakan insisi dan ramiase Untuk mengeluarkan nanah pada bagian abses Dan jika absesnya itu dangkal Dapat dilakukan dengan pembiusan secara lokal Menggunakan lidokan spray atau silokan spray Namun jika ternyata absesnya ini dalam Alternatif pembiusan secara umum patut dilakukan Kemudian pemberian antibiotik juga sangat diperlukan Untuk mengobati abses submandibula ini Namun terapi disini harus mempertimbangkan faktor penyebab terjadinya abses submandibula Jika abses tersebut disebabkan oleh gigi yang berlubang Atau penderita mengalami penyakit diabetes Maka gigi yang berlubang dan penyakit diabetes harus juga diatasi Tentu saja penyakit abses submandibula ini Dapat dicegah dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut Kemudian mengurangi mengkonsumsi gula Berhenti merokok Dan lakukan penanganan pada gigi Jika gigi mengalami infeksi Agar tidak terjadi komplikasi yang dapat menyebabkan terjadinya abses submandibula Abses submandibula ini biasanya ditangani oleh dokter spesialis THT Demikian sedikit informasi dari saya Semoga sedikit membantu Terima kasih sudah menonton Jumpa lagi di video saya yang lain Jangan lupa share ke media sosial kamu Stay healthy Assalamualaikum